Meski ibadah umroh sudah selesai sepekan lalu, sejumlah warga dari Buol toli-toli belum kunjung pulang ke daerah asalnya. Merasa was-was, sejumlah keluarga di Buol melaporkan travel penyelenggara umroh ke Polda Gorontalo. Laporan dilakukan karena pihak travel melanggar kesepakatan awal dan meminta sejumlah uang tambahan untuk biaya pulang jemaah ke Gorontalo. Tidak ada tanggung jawab dari pihak travel, katanya tiketnya yang belum ada. Seharusnya pulang kapan Pak? Seharusnya sudah berapa hari yang lalu, satu minggu yang lalu sudah pulang. Usai melaporkan ke Polda, sejumlah keluarga jemaah umroh mendatangi kanwil Kementerian Agama Gorontalo untuk meminta bantuan agar keluarganya bisa kembali dari Tanah Suci Mekah. Jika memang terbukti bahwa travel ini telah melakukan wanprestasi dan merugikan secara material dan moral kepada jemaah, maka Kementerian Agama akan setelah-setelah untuk mencabut izin operasional travel ini untuk beroperasi di Gorontalo. Sebelumnya, tiga warga asal Buol berangkat ke Tanah Suci pada 9 September 2022 melalui penyelenggara travel umroh Tanjung Cahaya Cabang Gorontalo. Sesuai jadwal, seharusnya tiga warga tersebut sudah kembali ke Tanah Air saat ini.